Pemilik showroom mobil di Cikarangga, Bupatan Bekasi mendapat teror berupa kiriman paket dari orang yang tidak dikenal. Menurut pemilik showroom, pada hari Sabtu sekitar setengah 6 sore tanggal 29 bulan 5 2022, saya dapat paket dari Grab Online. Enak buah saya yang terima paket yang diduga dari tukang ujaga online, lalu barang kiriman tersebut diberikan kepada saya. Karena saya merasa tidak ada pesan barang atau paket, saya coba buka. Ternyata aneh, bungkusannya tersebut di dalam kotak kardus adalah kantong plastik yang diikat berisi air. Saya lihat CCTV ternyata benar, sopir ojek Grab memakai jaket Grab dan masker tidak kelihatan mukanya dan hanya motor dan nomor klombernya saja. Saya coba cek ke pusat Grab jawabnya nomor motor tersebut tidak terdaftar di ojek Grab. Saya takut ada teror lagi dan takutnya ada kiriman lagi dan bukan air, yakni takutnya bom atau apalah. Ini sangat aneh teror yang saya dapat ucapnya. Mariam, Delta Nus TV, melaporkan. Awalnya itu, mau maghrib setengah enam, ada Grab dateng. Dia nggak nanya, biasanya kalau Grab nanya itu kan ada paket. Ini kan nggak, dia sangat keringuk di CCTV, ya gitu. Terus ada paket buat butri, ditanya lah sama karyawan saya tuh. Ada paket butri ya, dia tanpa dia curiga. Dia bawa paketan ke saya tuh. Saya nggak ngerasa mesen Grab atau apa. Saya, bodohnya saya, saya buka tuh paketan itu. Kok aneh, isinya air diikat. Diikat pakai, pakai kakusah rapih, diikat lah air itu. Pakai, apa, karet gitu. Enggak, nggak ada. Diikat sama pakai karet, ya bingung. Dari mana ini karyawan saya? Lihat sih, buka CCTV. Dibuka CCTV, ternyata Grab. Saya Zoom, saya lihat plat nomornya, saya telefon call center. Di telefon call center, ternyata tidak terdapat limitan Grab. Itu benar-benar, itu aneh isinya paketannya air. Itu apa, terorkah atau apa. Jadi, rasa kegaguan aja gitu. Takutnya ada teor kedua, teor ketiga. Ini emang nyata banget gitu. Perk melihatnya benar-benar. Apa sih maksudnya gitu? Air isinya. Air apa atau air apa. Tapi dengan adanya pengiriman itu, Bu Haji sendiri, gimana tuh? Takut, apa gimana? Jadi, waspada, takut juga, waspada juga. Apa maksudnya? Orang iseng kah atau gimana? Tapi orang iseng kok, isinya air ya? Eh, mencurigakan. Tapi sejauh ini, Deter, ada nggak berpikiran untuk lapor polisi itu gimana? Karena kan itu ada menerisakan. Kalau kita menawatirkan, harus kita cari. Kalau memang misalkan to grab palsu, kita cari. Sangat mengganggu. Jadi, khawatir. Khawatir. Sampai jumpa di video selanjutnya.